Pemirsa kasus positif COVID di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan terjadi diperkirakan akibat adanya klaster keluarga, wisata, dan klaster hajatan. Dari ketiga klaster tersebut, akhirnya pemerintah Kabupaten Sumedang menerapkan siaga satu penyebaran COVID di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kasus COVID-19 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat hingga saat ini mengalami peningkatan, membuat pemerintah Kabupaten Sumedang mengambil sikap dengan menyatakan Sumedang siaga satu penyebaran COVID-19. Kondisi peningkatan kasus COVID-19 ini membuat beberapa instansi di kantor pemerintahan Kabupaten Sumedang memperlakukan sistem bekerja di rumah atau WFH demi mencegah penyebaran lebih meluas, terutama di kalangan ASN pemerintahan Kabupaten Sumedang. Jurubicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19, Iwa Kuswairi, mengatakan Bupati Sumedang telah menyatakan Kabupaten Sumedang siaga satu COVID-19. Untuk pelanjakan kasus di Sumedang memang Pak Bupati sudah menyatakan Sumedang itu siaga satu. Dari tiga hari kebelakang, trennya cukup tajam dan naik. Nah, ada tiga klaster yang terjadi di Sumedang. Di antaranya, pertama adalah klaster keluarga yang memicu terhadap perkantoran yang di dalamnya termasuk ASN. Yang kedua adalah klaster wisata. Jadi, orang-orang yang datang untuk melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Sumedang, di antaranya juga ada klaster itu, dan ketiga adalah klaster hajata. Data sementara saat gas COVID-19 Kabupaten Sumedang hingga Senin 21 Juni 2021, sebanyak 5.705 orang telah terpapar COVID-19 dengan rincian 120 orang isolasi mandiri, 27 orang dirawat di RSUD, meninggal 135 orang, dan 4.793 orang dinyatakan sembuh. Diki Guntara, Bandung TV